Intro Fakta menarik Boyan Hodak pelati baru versi Bandung yang gantikan Louis Mia Fakta-fakta menarik Boyan Hodak patut disimak usai resmi diumumkan Menjadi pelati baru versi Bandung, apa saja fakta-fakta tersebut Kita sudah menjalin kesepakatan dengan pelati ini Hari ini mengumumkannya Kata Diputis CEO versi Bandung, Pedi Cahyono Pedi Cahyono berharap kedatangan Boyan Hodak bisa membawa angin segar bagi versi Pasalnya tim Maung Bandung cukup kesulitan menjalani kompetisi Liga 1 musim ini Bahkan Maklok dan kawan-kawan masih belum mendapatkan kemenangan Hingga laga pekan keempat Dengan keputusan ini maka posisi Yaya Sunarya kembali jadi asisten pelati Yaya sebelumnya menjadi pelati sementara Persib setelah Louis Mia resmi mundur dari tim Kita berharap bersama pelati baru ini Persib bisa bangkit Untuk memburu target awal kita yaitu posisi 4 besar bungkasnya Saat ini Persib Bandung sedang dalam performa yang kurang bagus Dan terakhir mereka kalah dari PSM Makassar dengan skor 4-2 Setelah banyak rumor mengenai pelati Persib Bandung Akhirnya Boyan Hodak resmi ditunjuk sebagai arsitek Maung Bandung Menariknya Boyan Hodak yang berasal dari Kroasia tidak asing dengan atmosfer sepak bola di Indonesia Karena pernah menangani PSM Makassar Kali ini kita bakal membahas beberapa fakta menarik mengenai Boyan Hodak Penasaran apa saja? Berikut ulasan lengkapnya Hodak dilahirkan dan dibesarkan di Jareb, Yugoslavia Sebagai anak kedua dalam keluarga yang memiliki latar belakang militer yang kuat Ayah dan saudara lelaki keduanya adalah perwira militer Ketika masih muda dia menghabiskan sebagian besar waktunya bermain basket dan sepak bola Tidak memilih satu dari keduanya Karena dia memiliki kemampuan yang baik dalam kedua olahraga tersebut Tidak ada tokoh terkemuka yang mendorongnya Dan tidak ada sejarah olahragawan di keluarganya Namun Hodak tetap melanjutkan untuk bersenang-senang dan bermain dengan teman-temannya Namun ketika berusia 16 tahun klub sepak bola lokalnya NK Trinze mulai membayarnya atas kemampuannya Dan dia memutuskan untuk meninggalkan basket dan memfokuskan waktu serta energinya pada sepak bola Di Liga 1 musim 2019-2020 Boyan Hodak pernah menukangi PSM Makassar Beberapa faktor menjadi pertandingan manajemen PSM Makassar dalam memilih pelatih asal Kroasia Untuk menggantikan peran Derij Kalezi Sayangnya disana Hodak seperti kesulitan membangun tim akibat pandemi COVID-19 Boyan Hodak adalah pelatih dengan masa bakti terpendek di PSM Makassar Dia hanya melatih beberapa bulan pada musim Liga 1 2020 Sebelum dihentikan karena pandemi COVID-19 Pelatih berusia 49 tahun itu hanya terlibat dalam 8 pertandingan di 2 ajang kompetisi 2 ajang kompetisi tersebut adalah Liga 1 2020 dan Piala AFC 2020 Prestasi sangat menarik Hodak sempat meraih beberapa prestasi yang cukup mencolok Beberapa prestasi yang dia ukir diantaranya adalah sebagai berikut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!